Di Sumatera Utara, saudara, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Edy Rahmayadi dan Hasan Basri menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. Setelah hampir 12 jam, calon gubernur Sumatera Utara dan wakil gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Hasan Basri segala keluar dari ruang pemeriksaan. Hasil tes kesehatan akan diumumkan pada 3 September nanti. Sementara itu, pasangan calon Bobi Nasution, Surya, dijatuhkan akan melakukan tes kesehatan Senin 2 September. Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Jumat pagi. Pasangan kandidat tersebut adalah Ahmad Syaiku Ilham Habibi dan Deddy Mulyadi, R1 Setiawan. Kedua pasangan bakal cagup-cagup ini mengikuti 3 rangkaian tes kesehatan, yaitu fisik atau just money, fisik dan psikotropika. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pendaftaran pilkada 2024. Dan untuk mengetahui situasi terkini tes kesehatan bakal calon kepala daerah, kita akan sapa jurnalis Kompas TV di Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, Ninda Destiani, dan juga Alvin Rahman. Kita ke Jakarta, terlebih dahulu ada Triksi Valencia di sana. Triksi, ada hal-hal khususkah yang disampaikan RK Suswono dalam tes kesehatan hari ini? Ya Reza, tadi kalau kami mendengarkan apa yang disampaikan Abang Emil dan juga Bang Suswono ya, sebelum melakukan peperiksaan kesehatan yang direncanakan pukul 8 pagi ini akan dimulai, sebenarnya tadi mereka mengatakan bahwa tes kesehatan ini sudah sering mereka lakukan. Yang pertama, kalau misalnya Bang Emil menyebutkan bahwa ini adalah ketiga kalinya, jadi sudah terbiasa, lalu termasuk juga oleh Bang Suswono yang menyebutkan juga pernah melakukan tes kesehatan pada saat menjadi Menteri. Jadi terkait dengan proses kesehatan tentu mereka sudah melewati. Maka dari itu apakah ada persiapan khusus yang juga tadi kami tanyakan untuk dijalani ataupun juga yang mereka ubah habitnya sebelum menjalani tes kesehatan pada hari ini, disampaikan bahwa sebenarnya tidak ada persiapan khusus ataupun juga perubahan habit. Jadi yang diingatkan adalah tetap berolahraga, tetap menjaga makan, dan juga tadi disebutkan adalah menambah vitamin D, yakni adalah vitamin doa, yang dimana ini mengoptimis ataupun juga membuat baik dari Bang Emil dan juga Bang Suswono optimis bahwa pemeriksaan kesehatan pada hari ini akan berjalan lancar, dan juga nanti hasilnya adalah baik ataupun juga sesuai dengan harapan mereka. Nah kalau kita melihat dari jadwal, Reza dan juga saudara bagaimana pukul 8 nanti akan dimulai, maka nanti kalau misalnya tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan kesehatan pada hari pertama terhadap Ramono Anung dan juga Rado Karno, bahwa pertamanya adalah melakukan tes kejiwaan, ataupun juga melakukan wawancara dengan psikolog, psikiatri, mereka akan dites melalui pertanyaan-pertanyaan dan juga tanya jawab. Nah kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian dalam tubuh. Ini ada dari auditori, kemudian juga ada dari pernafasan, dari jantung mereka. Sebenarnya untuk mengetahui secara keseluruhan, bagaimana ketika dalam tekanan, dalam situasi rumit, mereka masih bisa berfungsi, masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk juga tidak ada gangguan. Nah ini yang nanti akan dilihat melalui tes kesehatan, ataupun juga sejumlah rangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan selama kurang lebih 11 jam ini terhadap para pasangan calon. Kemudian kalau misalnya kita melihat juga dari hasil, kan sebenarnya cuma hanya ada dua. Yang pertama adalah memenuhi syarat, ataupun juga yang kedua tidak memenuhi syarat, atau ditemukan ada satu atau lebih yang tidak sesuai dengan syarat medis. Nah inilah yang kemudian akan menjadi patokan bagi para dokter di medis yang melakukan tes pada hari ini terhadap pasangan calon bakal, calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta untuk menilai apakah pasangan calon ini mampu sesuai dengan standar, ataupun juga syarat dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tentu terkait dengan hasil Reza dan juga saudara, ini akan disampaikan dari pihak RSUD Tarakan pada tanggal 2. Jadi kalau kemarin sebenarnya dikatakan bahwa pada hari ini dilakukan pemeriksaan kesehatan, lalu kemudian malam tim medis dan juga ketua tim medisnya ini akan melakukan rapat pleno untuk besokannya, atau satu hari setelah pemeriksaan diberikan hasilnya. Nah nanti baru dirembukan lagi oleh KPU untuk dinilai apakah memang sesuai standar atau tidak, baru nanti ditapkan pasangan calon ini bisa maju atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tapi kemarin kalau disampaikan oleh pihak dari KPU DKI Jakarta bahwa hasilnya semuanya akan diterima pada tanggal 2 September. Jadi kita akan nantikan kalau hari ini adalah hari kedua di mana pasangan calon Ritri Tuan Kamil dan juga Suswono besok masih ada lagi yakni Dharmakun ataupun juga pasuan independen yang akan melaksanakan tes kesehatan. Tapi yang jelas kita akan nantikan bagi penanti sekitar pukul 6 sore ketika mereka sudah selesai apakah berjalan dengan baik dan apa yang akan mereka sampaikan dari hasil pemeriksaan pada hari ini. Baik, terima kasih Triksi melaporkan langsung dari tes kesehatan Bang Emil dan juga Bang Suswono. Selanjutnya kita akan ke Bandung, Jawa Barat ada Jurnalis Kompas TV, Nida Adestiani di sana. Ninda, seperti apa jalan tes kesehatan di sana bisa dibilang pasangan JJ Rurnal ini pasangan yang juga mengejutkan bagaimana situasi di sana untuk tes kesehatan keduanya. Selamat pagi Reza dan juga Saudara betul saat ini hari kedua tes pemeriksaan kesehatan bagi para peserta Pilgub 2024 di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau saat ini suasana terbaru, terkini Anda bisa lihat Saudara bahwa ada pasangan JJ dan juga Rurnal Surapraja saat ini baru saja tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang sedang melangsungkan press conference baru saja ya Saudara dan selain itu juga memang keduanya ini baru melakukan tes kesehatan pada hari ini mengingat kemarin di hari pertama pasangan JJ dan juga Rurnal ini belum melakukan pemeriksaan ataupun tes kesehatan berupa fisik kemarin ya dan selain itu juga pasangan lain ini ada juga pasangan Acep Adang Ruhiat dan juga Gitalis Dewi Natarina yang saat ini juga sudah tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang tentu juga keduanya ini akan mengikuti tes kesehatan kejiwaan ataupun berupa tes rohani ya kalau tadi disampaikan oleh pihak KPU Jawa Barat sendiri karena memang rencananya ataupun informasi yang kami dapatkan bahwa hari ini keempat paslon yang mengikuti ataupun menjadi peserta Pilgub 2024 ini hadir di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk melangsungkan proses pemeriksaan berupa mekanismenya ataupun tes apa saja ini masih belum disampaikan secara langsung oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin namun memang nantinya yang pasti adalah mereka akan diperiksa terkait tes rohani atau res kejiwaan itu dan untuk pasangan yang baru saja hadir hari ini yakni kedua pasangan yang Anda lihat saudara pasangan JJ dan juga Rurnal ataupun pasangan Acep Adang dan juga Gitalis ini belum melangsungkan pemeriksaan tes fisik melainkan akan dilaksanakan esok hari begitu mengingat tes kesehatan ini berlangsung selama 3 hari dan hari ini dimulai pukul 7.30 dan berdasarkan jadwal yang kami dapatkan ini akan berakhir kurang lebih pukul 4 sore nanti dan memang terkait pemeriksaan tes rohani ini akan memakan waktu yang cukup lama karena memang nanti kan hasil ataupun jawaban ini merupakan bentuk secara deskriptif yang disampaikan oleh pihak para peserta Pilgub yang kemudian nanti dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin juga akan melaporkan ini kepada pihak KPU Jawa Barat ada pun terkait nantinya hasilnya kapan akan keluar begitu pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan memang tidak begitu eksplisit akan keluar namun secara estimasi dan melihat pengalaman ini estimasinya sekitar 2-3 minggu dari hasil pemeriksaan para Pilgub Jabar ini akan keluar ini disampaikan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Dr. Haji Rahim Dinata Marsidi dan selain itu juga pihak RSHS ini menyampaikan bahwa dalam tes pemeriksaan kesehatan ini tentu akan menjaga independensi dan tidak akan terintervensi dari luar manapun sementara demikian Reza baik terima kasih Ninda selanjutnya kita ke Surabaya Jawa Timur kita akan sapa Jurnalus Kompas TV Alvian Rahman disana Alvian ada 2 pasangan calon akan tes kesehatan hari ini berbarengan pula seperti apa kondisinya selamat pagi Reza dan juga Saudara dengan betul ada 2 bakal pasangan cawan gubernur dan wakil gubernur yang datang ke RSUD Dr. Sutomo pagi ini untuk melakukan tes kesehatan pantauan kami di latangan Reza dan juga Saudara pasangan yang pertama datang ke gedung STOC Kutraha Amerta RSUD Dr. Sutomo yaitu pasangan yang diusung oleh PKB yaitu Luluk Nur Hamida dan juga Luluk Nur Hatim yang pantauan kami tadi datang sekitar pukul 10.07 pagi waktu di Indonesia bagian barat sempat memberikan statement sedikit kepada awak media kepada kami bahwa dirinya memang membenarkan setelah melakukan tes kesehatan di RSU Parnawati di Jakarta namun tes kesehatan yang akan dilakukan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan oleh pasangan ini untuk dapat mendaftar di Pilgrup Jawa Timur dan memenuhi para PKPU yang ditetapkan oleh KTUD Jawa Timur untuk pilkada tahun ini tidak berserang lama Reza dan juga Saudara pasangan selanjutnya yaitu Tri Resnahari dan juga Gus Han juga datang ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya kurang dari pukul 7 pagi dan juga langsung masuk dan menemui dokter untuk melakukan tes kesehatan pada hari ini rencananya Reza hari ini dua bakal pasangan cawan gubernur dan wakil gubernur ini akan melakukan tes kesehatan fisik memang di RSUD Dr. Sutomo Surabaya tes kesehatan banyak saja dibagi dalam dua tahap yang pertama adalah tes kesehatan fisik meliputi tes PHC termasuk juga korban penyakit dalam selain itu juga bekerja sama dengan BNNV terkait indikasi penyalahgunaan narkotika di hari pertama kemudian nanti dilanjutkan di hari kedua untuk tes kesehatan mental dan fisik rata-ratanya membutuhkan untuk tes kesehatan fisik sekitar lima setengah jam sementara untuk tes kesehatan mental dan psikologi sekitar empat sampai empat setengah jam lamanya sebelumnya memang tanggal 29 dan tanggal 30 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Kofi Pahik Indar Parawansa dan juga Emil Elisianton Bagak telah melakukan tes kesehatan dan telah selesai kemarin sore sekitar pukul 3 sore dan akan berlanjut ke tahap-tahapan selanjutnya seperti itu, Fredas Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Surabaya Jawa Timur ada Alvin Rahman sebelumnya ada Ninda Destiani dari Bandung, Jawa Barat dan sebelumnya juga ada Triksifalansia dari Jakarta terima kasih, selamat kembali bertugas teman-teman